Ding 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu lagi sama gue Damian Firdaus guys Dan kali ini di kesempatan yang berbahagia ini Gue akan nge-review satu buah mod Yang banyak temen-temen youtuber yang banyak subscriber gue request Om Dam review mod ini dong Soalnya kita penasaran Oke terima kasih untuk penasaran kalian Jadi kali ini gue akan nge-review satu buah mod Request by temen-temen yang udah sering banget Comment di beberapa video-video review gue Yaitu Nabu Jadi ini salah satu produk dari semuan Dan kita akan nge-review special request dari kalian semua Dan gue ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe Dan share video-video review gue Jangan kasih kendor guys Oke dan kita akan nge-review sekarang semua Dan kita akan nge-review sekarang Oke guys jadi ini dia penampakan semuan Nabu Nabu ini adalah salah satu mod produk dari semuan guys Dan dia 225 watt Mantap Oke jadi ini bentuk fisik penampakan dari box semuan Nabu guys Seperti yang kalian lihat disini Seperti yang kalian lihat disini Ini tampak depan Nah di atasnya ada logo semuanya Nah di atasnya ada logo semuan Kita cek belakangnya Nah di atasnya ada logo semuanya H-range 6.0 strip 8.4 volt Oh oke Terus ada stable charging 1,5 ampere Terus manufaktur S-smuanko dot coma ltd Oke jadi dibawahnya itu ada made in China Made in China Terus ini ada barcode Oke jadi kalian bisa scan Untuk mengetahui ini Authentic atau clone nya guys Tapi yang pasti ini Authentic Oke jadi penampakannya seperti ini guys Seperti ini Gue akan review yang warna Stainless steel alias Silver guys Oke kita unboxing sekarang Kita buka kotaknya Oke terbukalah kotak Udah terbuka Kita singkirkan apa aja Isi di dalam kotak ini guys Kita cek it out Oke jadi penampaknya begini guys Kalian buka dari bawah Buka gitu Dan disini ya Ditutupnya ini Kalian akan menemukan Beberapa kartu Kartu warga mali Kartu yang tadi udah gue sebutin Dan Apalagi nih Oh pasang Oh pasang Eh ada gitu Masih ada satu Oke Kita cek it out Ada Sertifikat Kualiti udah lolos kontrol Kualiti kontrol Baterai Penggunaan baterainya Jangan sampai robek Terus disini Ada Apa nih Oke ada kartu garansi Dan ada buku Petunjuk penggunaan user manual Oke nanti kita baca Dengan sesama Oh ya 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 Oke Kita Ternyata ada Select the music Mode option Nah kayak gimana Mode optionnya Nanti Kita cek it out Bareng-bareng guys Wow Oke kayaknya ini Teknologinya Tinggi juga nih guys Mode yang satu ini Oke Itu tadi Buku manual Buku garansi Dan yang lain-lain Sekarang kita langsung aja Kita cek it out Mode-nya guys Oke jadi Di dalam box ini Kalian akan mendapatkan Satu kabel USB Satu kabel USB Kayak gimana Kabel ini kita lihat dulu Oke Lumayan panjang Sekitar 1 meteran Ayo luar Waduhnya Kocok-kocok guys Kocok-kocok Oke Oke jadi ini USB kabel Yang tercantar Untuk upgrade software Biasanya Dan Cukin lagi Cukin lagi Oke Kita taruh disini Dan ini dia Nabo Dari semua Seperti ini penampakannya Oke Cakep juga Bentuknya Unik gitu Ada Kursus Oval Oval Kayak begitu Untep Jadi Kalau digenggam Enak Lumayan enak Oke Ini tombol power Ini Gak tau ya Ini tombol apa yang kecil Ini nanti akan kita coba review Apa fungsi Tombol yang kecil Ini guys Tapi yang pasti Tombol yang gede Ini tombol firing Pasti Oke Di bawah ini Ada ventilasi udara Untuk baterai Oke Kita cek it out Belakangnya seperti apa guys Tetap tempat menarut baterai Oke Dia menggunakan magnet guys Ada 3 titik magnet 1, 2, dan 3 Di bawah Oke plus minusnya jelas kelihatan Seperti yang kalian lihat disini Kelihatan kan Kelihatan Alright Oke jadi tinggal tutup aja Nice Nice Oke jadi ini di lubang Ventilasi untuk Baterai Oke jadi ini penampakannya guys Kita akan coba pasangin baterai Don't go anywhere Oke guys Sekarang gue akan Memasangkan Dua buah baterai Basen Kemod Nabu ini guys Jadi basen ini 18650 2400 mAh Dan 3,7 Ampere Seperti apa penampakan Nabu ini ketika dipasangin baterai Mari kita cek it out Oke jadi Seperti yang kalian lihat Kita pasangin ini plus Dan ini minus Alright Oh oke Dia langsung terpasang 65 Watt guys Oke Dan bentuknya itu kayak Karen mini ya Oke kita coba tutup dulu Kita coba tutup dulu guys Ini ribet ya Oke kita coba tutup Seperti apa Jadi kalian tinggal Lepas gitu aja Enak Enak banget Oke Oh ternyata Ini touch screen ya guys Ini untuk Oh oke Jadi kalau mau menurunkan Watt Kalian tinggal pencet yang gini Tombol sebelah Kiri gua Ya kan Kalau mungkin kalian besok Berhadapan dengan Mott ini Tombol sebelah kiri ini Untuk menurunkan Watt Oke Jadi untuk menurunkan Watt Dan ini untuk Menaikan Watt Seperti biasa Coba kita tekan Dua-duanya Seperti apa ya guys Oh power lock up Jadi dia tidak bisa Dinaikin Tidak bisa diturunin Di lock Tapi apakah dia Masih bisa firing Ketika di lock Nanti akan kita coba ya Jadi kita unlock dulu Pencet dua-duanya Tombol bawah Dan tombol atas ini guys Untuk unlock Oke Jadi itu udah unlock Sudah bisa disetting Dan kita coba cek Apa fungsi tombol Di bawah tombol firing ini guys Oke kita coba pencet Oh dia mematikan Touchscreen untuk Menaikan dan menurunkan Watt tadi guys Coba pencet like Oh dia nyala Kita pencet Oh dia mati Jadi aman guys ya Tapi kalau dipencet Agak lama Sekitar satu atau dua detik Apa yang terjadi ya Oh oke Jadi kalau kalian Menekan tombol kecil ini Agak lama guys Dia akan Mematikan displaynya Oke kita coba Pencet agak lama ya Oh dia akan terbuka Tapi ini ya masih mati Pencet lagi sekali ya Oh dia akan terbuka Dan akan menyala Coba pencet agak lama Sekitar dua detik Oke dia akan Mematikan fungsi Dari display Jadi kalian Nggak bisa melihat layar Nggak bisa naikin Atau turunin mode Tapi kalau mau nyalain Pencet Lebih lama Sekitar dua detik Untuk mengaktifkan kembali guys Oke itu udah aktif Sekarang kita coba Apa fitur-fitur yang ditawarkan Oleh semua nabu ini guys Kita pencet Tombol firing Tiga kali Satu Dua Tiga Oke jadi dia akan Masuk ke menu Kalian tinggal pilih Ya kan Itu ada Variable watt mode Ada TC mode Ada setting Ada wallpaper Oh wallpaper ada juga Kita coba Cek wallpaper Oh Oke jadi Wallpapernya Banyak pilihan Ada sembilan pilihan Wallpaper guys Oke kita Nggak usah pakai wallpaper Daripada bingung Kita back Kalau back apa ya Oh oke Oh oke Jadi kalian tinggal tekan Tombol firing Untuk mengembalikan Ke menu awal Coba kita tes Setting Setting apa Oh ada brightness Ada time Ada display Ada screen saver Ada time out Time out ini Biasanya Kalau Stand by 30 detik Itu akan Mematikan display kalian Oke sokelah Vibrate mode Wih Vibrate Ada vibrate loh guys Lo ngerti kan Maksud gue Vibrate kayak apa Ada yang dimatikan Atau yang on Kalau Kalian biasanya Akan memencet Tombol on off Itu akan terasa Agak sedikit Bergetar guys Jadi misalnya Kalau kalian pindahin Ini Tombol yang di bawah Ini kiri Kanan Itu akan terasa Bergetar Kalau kalian mematikan Tinggal Mencet off Ya pindah-pindah Gini Itu tidak Bergetar Tapi gue Pake yang bergetar Aja deh Karena gue seneng Yang bergetar-getar Oke Jadi itu Setting Brightness Sudah Sudah paling terang Oke Kita coba Pencet 3x 2 2 3 2 3 Oke Berarti Kamu harus Tunggu Sekitar 3 atau 4 detik Untuk kembali Ke settingan Normal Kita tunggu aja Dulu sebentar Apakah yang terjadi Soalnya Gue Produk ini Sudah lama Cuman jarang gue Operat up Perfek guys Ini spesial aja Buat kalian yang request Oh ternyata Nggak terjadi Apa-apa ya Oke Kita kembali Coba Coba Tombol yang kecil Ini Apa yang terjadi Oh sama aja Satu Oke Setting Screen set Oke Nggak terjadi Apa-apa ya 1 2 3 4 5 1 2 3 Classic mode Dial mode Music mode Oh Classic mode Tadi gue pencet Apa ya Oh Gue pencet display Ya Gue pencet display Guys Itu keluar Dial mode Classic mode Music mode Enter deh Gampang lah Kalau masalah mode Yang penting Cara keluar dulu nih Factory reset Oke Nggak perlu 1 2 3 Nggak perlu Pencet dua-duanya Apa yang terjadi Nggak terjadi Apa-apa Kita matikan Kita nyalahin Apa yang terjadi Masih Di setting Oke Kita cek Gimana cara keluarnya Ya Ntar Gue pelajarin dulu guys Ntar gue bakal balik lagi Oke guys Jadi Ternyata Untuk balik ke settingan menu Itu kalian hanya cukup Menekan tombol firing Agak lama Sekitar Dua detik Oke Gue masuk ke setting nih guys Sekarang gue masuk ke setting dulu Oke Jadi ketika Kita mau keluar Dari pilihan setting Balik ke menu awal Kalian tinggal pencet Tombol firing Itu dua detik Atau tiga detik Coba ya Satu Dua Tiga Oke Dia akan kembali ke menu Awal All right Variable voltage mode VW Oke Oke Jadi disini Banyak pilihannya guys Oke Kita kembalikan ke menu awal Tapi Gue mau penasaran Karena disini Ada power tulisannya guys Ya kan Apa fungsinya Mari kita coba cek Satu Dua Tiga Kita coba Di Variable voltage mode Kita pake yang max Oke Oh Ternyata power Di bawahnya max Maksimum berarti ya Satu Dua Tiga Kita pencet Pilihan yang normal Oke Tulisannya normal guys Oke Oke Kita pake yang normal aja dulu Sekarang kita coba pasangin Mod Semua nabu ini Dengan atomizer Seperti apa Firingnya Dengan menggunakan Mode normal Jangan Pana-mana Oke guys Sorry Tadi ada iklan Jadi sekarang Ini Arta V2 Udah gue basahin Udah gue pasangin Fuse Clapton Dari Alva S Dan tentunya Udah gue becekin Dengan liquid Runa Oke Jadi ini liquidnya guys Kita coba Bagaimana Performa Dari semua nabu ini guys Seperti apa 65 watt Menggunakan normal mode Dan Mendapatkan 0,24 ohm Seperti apa firingnya 65 watt guys Wow Wow Kita cek Oke One more Nice 65 watt Dengan menggunakan Fuse Clapton Dari Alva S Kita cek it out lagi sekali Oke 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 One more Tapi kayaknya Butuh di becekin lagi guys Biar kalian Makin jelas Memperhatikan Bagaimana Gondrongnya Firing yang dihasilkan Semua nabu ini guys Oke ini udah cukup basah Udah cukup becek Mari kita coba lagi Seperti apa Seperti apa Gondrong ini Satu Satu Dua Tiga Nice Satu Dua Tiga Oke itu menggunakan Mode normal Bagaimana Kalau kita coba Di mode yang lain guys Satu Dua Tiga Masuk ke Variable Wattage mode Kita tes Ke Maksimum 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 Kayak gimana Oke ini udah set Di maksimum Oke Kita balikin lagi Dan Oh ternyata ini Masih normal ya Coba kita tes Satu Dua Tiga Masuk ke VW mode Oke Kita pencet Maksimum Oke Kita pencet Dan dia akan berubah Maksimum 65 Watt Dengan Menggunakan Mode Maksimum Nah loh Kayak gimana guys Kita cek Satu Dua Tiga Oh Ini lebih Jelas lebih galak Pasti guys Satu Dua Tiga Hmm Satu Dua Oke Kayaknya gue Serem Serem deh Kalau ngeblok Pake mode Maksimum Ini guys Kita balikin aja Ke mode normal Gue serem sih Satu Dua Tiga Oke Balik lagi Ke mode normal Aja Oke Udah balik Ke mode normal Kita lock Jangan lupa Untuk selalu Ngelock ya guys Ngelock Untuk Wattage ini Jangan sampai Naik kurun Oke Kita lock Dan ini lampu Yang kedua Di bawah ini Akan mati Dan kalian Gak bisa pencet Macem-macem Dan dia Tidak akan Merubah Wattage Yang udah Kalian setting Oke Jadi balik lagi Ke 65 Watt Dengan mode Normal Satu Dua Tiga Oke Satu Dua 65 Watt Dengan mode normal Udah cukup galak Dan sekarang Kita akan Coba ngeblow Dengan Menggunakan Semua nabu ini Seperti apa Alright Oke guys Jadi tadi Udah kita lihat Bagaimana Performa Dari Semua nabu ini Guys Jadi buat kalian Sekarang kita akan Nyobain Bagaimana ngeblow Dengan Menggunakan Salah satu Mod Terbaik Dari semua nabu ini Jadi seperti biasa Settingan masih yang sama Kayak yang tadi 65 Watt Dengan menggunakan Mode normal Jadi firingnya Kayak gini Seperti yang kalian lihat Nice 65 Watt Dengan menggunakan Alien Eh sorry Menggunakan Fuse Clapton Dari Lombok Webstore Satu Dua Oke Gondrong guys Satu Dua Nice Satu Dua Tiga Oke Sekarang kita coba Tetesin lagi guys Sebiar gue gak keselak Pada saat Ngeblow Dengan menggunakan Semua nabu ini guys Oke Udah kita becek Kita becek In lagi sekali Siap Mari kita coba Jajal Bagaimana Performa Semua nabu Dengan menggunakan Arta RDA V2 Ini guys Kita setting Ini ya dulu ya Kita setting Airflow nya Biar gak keselak Gue Kalo keselak Kalo keselak Kalo malu Amat edigen guys Ya kan Oke udah Udah terpasang 65 Watt Seperti apa Oke Check it out guys Kurang mundur guys Nice 65 Watt Dengan menggunakan Fuse Clapton Itu gokil Gokil Bet Dah Kenapa gue bilang gokil Lu liat sendiri deh Firing nya Oke 65 Watt 1 2 3 Itu yang Mode Normal Oke Kita coba Mode Maksimum 1 2 3 Kita tes Ini udah balik Oke Kita cek Pake Maksimum Oke Udah tulisannya Max 65 Watt Dengan maksimum Mode Seperti apa Oke 1 2 1 2 3 Gox Gox Kita tes lagi Biar gue gak keselak Soalnya kalo keselak itu Ya kan Kayak rasa-rasa gosong itu Menyakitkan loh guys Kenapa Gak enak di tenggorokan Bisa kebawa mimpi Apalagi nanti kalo kamu mimpi basah Kan repot Oke kita coba Nice Gokil Serius Kenapa lo bilang gokil 65 Watt Dengan menggunakan Maximum Mode Kalian bisa puas banget Ini baru 65 Watt Oke Mungkin ketinggian ya Kita turunin jadi 50 Watt deh 50 Watt Kalian bisa tekan agak lama Biar turun Oke Ini langsung Ke setting 50 Watt Kita kunci Ingat jangan lupa Selalu menekan Tombol kecil yang di bawah Tombol firing Ini guys Agar mengunci 2 Pencetan yang di bawah Ini guys Oke Agak lama 2 detik aja cukup Nah itu akan mati Dan kalian aman Tidak akan berubah Settingan Watt kalian Oke ini 50 Watt Dengan mode Maximum Kita cek sekarang Gokil Kalau masalah flavor Selama kalian menggunakan Pre-beard yang bagus Itu rasa liquid kalian Akan enak banget Apalagi kalau kalian pakai Alien Full TM Dari Lombong Fabstar Itu gurih banget guys Oke Jadi kita cobain lagi sekali Nabu Dengan settingan 50 Watt Mode Maximum Wow Wow Oke jadi buat gue Pesen gue buat kalian Mode ini worth it Untuk kalian pinang Dan satu lagi Yang masih gue inget Bahan dari semua nabu ini Bagus guys Bukan plastik Dan dia terbuat dari Metal Enak banget Jadi genggamannya tuh Enak Ganteng banget Kalau kalian megang gitu Seperti itu Jadi buat kalian Kalau kalian mau minang Mod dari Produk dari semua Semua nabu Bisa jadi pilihan Oke Jadi buat kalian Silahkan meminang Semua nabu ini Dan gue yakin Kalian Gak bakal nyesel Karena memang Bentuknya itu Enak banget loh guys Rius Tidak besar Tidak terlalu kecil Pokoknya pas aja Sama tangan orang Indonesia Oke guys Jadi gitu aja review gue Mengenai semua nabu ini Intinya Kalau kalian membeli produk Semua nabu Gue sarankan Membaca Manualnya Buku manualnya Lebih detail lagi guys Karena banyak banget Yang bisa kamu setting Menggunakan semua nabu ini Mulai dari Normal mode Maximum mode Bahkan ada pilihan wallpaper Wallpaper lucu gitu guys Dan dia juga bisa Menggunakan Foto kamu guys Bagaimana caranya Baca Buku manualnya Sedetail-detailnya Oke Dan jangan lupa Untuk mencoba terus Bagaimana cara setting Semua nabu ini guys Oke Jadi gitu aja guys Review gue Mengenai semua nabu Yang keren ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe Dan share ke teman-teman kalian Oke Kingdom Mombok out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya